Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait kabar ya di mana dikabarkan Pak Jokowi dengan Pak Andika Perkasa bersih tegang ini saya bacakan dari media online galamedianews.com dengan judul Jokowi dikabarkan bersih tegang dengan Andika Perkasa Niko Silalahi kecurgaanku menemukan jawabannya nah begitu judulnya kawan tapi disini saya katakan itu mustahil ya dan saya akan kasih alasan nanti aktivis Niko Silalahi mengomentari kabar yang terhembus mengenai adanya ketegangan antara Presiden Jokowi dan Panglima TNI General TNI Andika Perkasa dalam cuitannya di Twitter Niko Silalahi sudah curiga ada yang tidak beres akhir-akhir ini antara Presiden Jokowi dan General Andika Perkasa kecurigaanku lima hari lalu mulai menemukan jawabannya cuit Niko Silalahi di Twitternya adniko andiskor Silalahi yang diunggah Minggu 6 Maret 2022 dikutip galamedia meski ada kabar kurang baik antara Jokowi dan Andika Perkasa Niko Silalahi justru akan mempercayai Andika Perkasa jika terjadi perseturuan diantara mereka maka aku lebih percaya Pak Andika sebab dia dibentuk dari proses panjang yang ditempa dengan jiwa kesatria bukan seperti Pak Jokowi yang dibentuk dari pencitraan media mainstream tuturnya seperti diketahui adanya isu ketengahan ini bermula saat General Andika Perkasa tidak hadir dalam rapat pimpinan yang dipimpin Presiden Jokowi saat itu General Andika Perkasa sedang melakukan isolasi mandiri karena terimpeksi COVID-19 namun di sisi lain General Andika Perkasa justru menghadiri rapat dengan Kementerian Pertahanan yang diunggah lewat YouTube miliknya nah itu berita kawan ya oke itu berita yang berkembang namun disini saya sampaikan bahwa itu mustahil terjadi ya saya ambil contoh kawan bahwa ruhnya TNI itu ada pada General Sudirman sebagai Bapak TNI ya nah di masa General Sudirman dia seluruh TNI itu berkiblak kepada doktrin-doktrin General Sudirman ya itu ada sejarah di mana General Sudirman ini itu bukan ditunjuk atau dipilih oleh Bung Karno sebagai selaku Presiden waktu itu tapi Panglima Angkatan Perang ya Angkatan Perang bersenjata ya Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia saat itu Angkatan Perangnya dipilih secara demokrasi ya bukan jadi Panglima TNI waktu itu General Sudirman terpilih sebagai Panglima TNI bukan karena ditunjuk oleh Bung Karno bukan tapi dipilih itu pun atas desakan daripada para mahasiswa dan para laskar-laskar waktu itu maka adalah pemungutan suara pemilihan suara ya suara terbanyak nah diantara yang ikut waktu itu adalah Haming Kuboneku sembilan juga ikut ya waktu itu ada beberapa lah nah yang terpilih adalah General Sudirman ya ini yang dipilih secara demokrasi nah dalam cerita itu ada Patan Malaka Patan Malaka ini adalah salah satu pahlawan nasional yang juga cerdas di masanya itu mengajak General Sudirman ya untuk tidak tunduk kepada Presiden Republik saat itu Presiden Republik Indonesia saat itu ya Bung Karno nah tapi jawaban General Sudirman adalah saya tentara nasional Indonesia saya loyal kepada pemerintah yang dibawa pimpinan Bung Karno itu adalah Panglima TNI General Sudirman yang waktu itu bukan ditunjuk oleh Bung Karno tetapi dipilih oleh kemandang-kemandang satuan bawahnya para Panglima dibawahnya nah di era sekarang Panglima TNI bukan dipilih secara demokrasi tapi ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia nah poin pertama TNI yang masih aktif yang mengikuti doktrin General Sudirman maka dia tetap loyal kepada pemerintah Republik Indonesia itu yang pertama yang kedua Panglima TNI sekarang Pak General Andika dan setelah pokoknya di era-era sekarang ini itu ditunjuk oleh Presiden maka mana mungkin mereka maka mana mungkin akan bersih tegang ini saya sampaikan di hadapan sahabatku agar ada sedikit pemahaman ya yang kita pikirkan sekarang bagaimana mengawal demokrasi ini yang sekarang ini ada segelintir orang ele-ele politik yang mereka berwacana untuk jabatan Presiden tiga periode nah kita fokus disitu bahwa kita sebagai rakyat Indonesia yang taat dan mengakui amanah konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar 45 tidak setuju dengan masa jabatan Presiden tiga periode kita fokus ke sana saja jadi pemilihan Presiden cukup dua kali jadi biar tidak habis waktu tidak habis waktu tidak habis energi membahas ini ini saya hanya mengingatkan begitu kawan jadi mustahil Panglima TNI akan bersih tegang dengan Presiden Republik Indonesia yang perbandingan tadi itu ya nanti kita habis waktu disitu yang jelas sekarang ini mari kita sama-sama sebagai rakyat Indonesia untuk mengawal demokrasi yang sudah disepakati dimana masa jabatan Presiden adalah dua periode jangan sampai tiga periode nah itu akan gaduh mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada mempat ya saudaraku ya yang jelas ini mustahil terjadi dimana seorang Panglima TNI yang ditunjuk langsung oleh Presiden akan bersih tegang sedangkan General Sudirman saja yang dipilih secara demokrasi bukan ditunjuk oleh Bung Karno tetap loyal kepada pemerintahan yang sah ini yang terjadi kawan ya maka itu saya mengajak kepada saudara-saudaraku ayo kita kawal demokrasi kita ya mari tetap untuk pemilihan Presiden adalah dua periode kalau tiga periode pasti gaduh pasti itu sudah saya wanti-wanti itu jadi berhentilah kalian wahai sekelompok kecil elit-elit yang haus kekuasaan berhentilah kalian mendorong-dorong Pak D atau Pak Jokowi untuk maju tiga periode berhentilah ya mudah-mudahan Pak Jokowi tidak terlena tidak mengikuti kemauannya sekelompok orang ini kalau itu terjadi rusak sudah demokrasi kita ini saja kawan bagikan videonya yang ingin menyampaikan pesan di channel ini silakan namun saya tetap berpesan hindari kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian makian maupun merendahkan sekali merdeka tetap merdeka NKRI harga mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya